Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel youtube ITNV Pada video kali ini saya akan memperhatikan Cara menginstal Kali Linux 2021.1 Pada VirtualBox OS yang saya gunakan adalah Windows 10 Oke sebelum memulai instalasi Pertama-tama kita download dulu OS Kali Linux Pada websitenya yaitu Kali.org Slash download Oke yang saya Akan download adalah Kali Linux 64 bit installernya Ini di download terlebih dahulu Oke tinggal Klik disini Oke Kemudian Disimpan pada Hardisk Oke sebelumnya sudah Saya download OS ISO Kali Linux Kali Linux 2021 Titik 1 Installer AMD64 .iso Jadi ini yang kita Akan Install Oke Nah karena kita Nah karena kita Menggunakan Virtual Oke di install pada Machine Virtual Maka Oracle Virtual Box Sudah saya install Sebelumnya Tinggal di Klik saja Oke Dibuka Nah disini belum ada Kali Linux Maka kita buat Yang baru Yang baru Oke Klik New Kemudian buat Namanya Kali Linux 2021 Oke Kemudian TP nya adalah Linux Kemudian versinya Debian 64 Oke Jadi Dibuat Apanya seperti ini TP nya Linux Versinya Debian 64 Bit Kemudian Next Nah memory Size nya saya Buat 2GB 248 MB Oke Kemudian Next Untuk Hardlist nya Dibuat Virtual Create Formatnya PDI Langsung aja Next Dibuat Dynamic Allocated Supaya dia Hanya memakai Besaran Kapasitas file Yang di install Kemudian Next Oke File location And size nya Klik disini Kemudian Buat folder Baru Oke Saya buat Di Drive E Kemudian Virtual Oke Disini sudah Saya siapkan Kali Linux 2021 Oke Kemudian Save Untuk Besar hardlist nya Saya buat 20GB Oke Kemudian Create Nah Untuk tempat Menginstalan Kali Linux 2021 Sudah Selesai Sekarang Kita tinggal Start Oke Klik Tombol Start Maka akan muncul Kali Linux Disini Oke Untuk Menginstal nya Kita langsung Pilih Graphical Install Oke Kita tunggu Beberapa saat Sampai Dia akan Melakukan Loading Oke Disini Sudah muncul Mount Maka Akan muncul Pilihan Select E Linguish Oke Bahasanya Yang saya buat Disini Adalah English Continue Kemudian Untuk Country Atau Select Your location Maka Lokasi Kita Berada Other Kemudian Asia Indonesia Oke Kemudian Continue Configure Locate Continue Saja Came up to use American English Oke Continue Dia akan Melakukan Detect Amount Installation Oke Konfigurasi Network Dia akan Mengkonfigurasi Jaringan Host Name Saya Buat IT Nubi Oke Itu untuk Host Name Continue Kemudian Domain Name Belum Ada Continue Saja Saya Kosongkan Domain Name Kemudian Full Name For The New User Saya Buat Rish One Oke Continue Username For Your Account Rish One Choose A Password For The New User Maka Disini Ketikkan Password Kemudian Ketikkan Kembali Password Oke Jadi Disini Sama Disini Tulisannya Sama Oke Kemudian Continue Configure The Clock Pilih Lokasi Anda Berada Saya Berada Di Sumatera Maka Saya Filih Sumatera Kemudian Continue Oke Dia melakukan Partition Dix Supaya Gampang Pilih Use Use Enter Dix Jadi Kali Linux Yang Menentukan Partisinya Continue Ini Adalah Kapasitas Hardisk Yang Disediakan Untuk Kali Linux Yang Yang Ada Pada Virtual Works Oke Kemudian Continue Ini Saya Pilih All File In One Partition Jadi Dibuat File Itu Pada Satu Partisi Dan Ini Direkomendasikan Untuk User Baru Atau Pengguna Baru Oke Karena Kita Masih Pengguna Baru Saya Pilih Yang Ini All File In One Partition Kemudian Continue Oke Nanti Terdapat Dua Partisi Oke Ext4 Untuk Route Kemudian Swapnya Ukurannya Satu Gigabyte Oke Kemudian Continue Disini Kita Kita Akan Melakukan Partisi Pilih Yes Continue Maka Sekarang Akan Melakukan Proses Instalasi System Pilih 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 Oke, installing the system sudah hampir selesai. Oke, sekarang kita akan melakukan konfigurasi, akan melakukan install software. Oke, untuk pilihan software, saya buat defaultnya aja. Oke, jadi dia menggunakan desktop XFCE. Oke, kemudian klik continue. Ada sekitar 1924 file, jadi kita tunggu sampai proses install software selesai. Terima kasih telah menonton! Oke, setelah menunggu sekitar 30 menit, proses install software sudah selesai. Sekarang kita akan menginstall group bootloader pada Kali Linux. Oke, untuk menginstallnya, klik yes, kemudian klik continue. Oke, install di group bootloader, kita pilih pada devsda. Tempat kita menginstall Kali Linux pada VirtualBox. Oke, kita klik disini. Kemudian continue. Sedang melakukan install group bootloader. Oke, sekarang proses finishing the installation. Oke, sekarang proses finishing the installation. Jadi, installasinya sudah selesai. Sekarang finish the installation. Jadi, installasinya sudah selesai. Kita klik continue. Oke, dia akan melakukan restart. Kemudian dia akan hidup kembali. Oke. Sekarang kita akan masuk ke OS Kali Linux. Masih proses loading. Oke. Ini adalah tampilan dari Kali Linux. Pada tampilan awal kita diminta untuk memasukkan username. Kemudian. Kemudian masukkan password. Kemudian masukkan password. Kemudian masukkan password. Kemudian klik login. Oke. Ini adalah interface dari Kali Linux 2021.1. Oke. Di sini ada aplikasi yang telah di install pada Kali Linux. Jadi, aplikasi-aplikasi ini adalah tools-tools yang digunakan untuk cyber security atau keamanan jaringan. Bisa juga dilakukan untuk hacking. Oke. Kita coba untuk mengatur tampilannya. Jadi, bisa digeser seperti ini. Dia akan menyesuaikan besaran layar monitor. Oke. Oke. Jadi, dia akan menyesuaikan besaran layar pada monitor. Demikianlah cara install Kali Linux 2021 pada virtual box. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.